Komisi Pemilihan Umum mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan Pasar Gubah Bukit Kecil dalam rangka kira pemilu 2024. Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar perhelatan pesta demokrasi, pihak KPU mengadakan sosialisasi di ruang publik tak terkecuali pasar tradisional. Dari pantauan tim liputan di Pasar Gubah Bukit Kecil pagi tadi, masyarakat sekitar diberikan sosialisasi berupa brosur mengenai jumlah partai peserta pemilu 2024. Anggota PPK Bukit Kecil Divisi Hukum dan Pengawasan M. Taslim berharap, sosialisasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 nanti. Jadi pada hari ini tanggal 14 pagi ini kita langsung mengadakan sosialisasi, sosialisasi, selain kirap ini sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya tingkat partisipasi pencoblosan bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Bukit Kecil, ya umumnya di Kota Palembang, ini meningkat dari lima tahun yang sebelumnya. Dan ini harapan kami langsung ke masyarakat bisa disampaikan, bisa memberikan penjelasan kapan itu pencoblosan, ini tanggal 14 Februari tahun 2024. Sementara itu salah seorang pedagang pasar berharap, pemilu 2024 nanti dapat membawa perubahan di masa yang akan datang. Ya jadi kita itu kan terbantu juga, sosialisasi kan jadi tahu partai mana yang bakal dipilih, kan mereka kan bapik-bapik kok banyaknya partai, jadwal pemilunya juga tahu kita itu bakal. Kalau harapannya itu mungkin banyaklah perubahannya, kan soalnya sekarang nih saru nih kan, harus saru nih kan sekarang nih. Pemilihan legislatif dan presiden akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Arwi Morahman, TVRI Sumsel melaporkan.